Wahyu di Hamisi kembali membuat kontroversi. Permainan kasarnya memicu keretikan dan hujatan kepada dirinya pada gelaran Liga 1 musim ini. Hamisi menendang kepala Bruno dengan brutal dilaga Persebaya versus TSS Seleman. Tindakan kasar itu memancing pemain lain dari bajul ijo naik titam dan emosi. Manajemen Persebaya resmi melaporkan Hamisi ke PSSI. Pada 2018, Hamisi juga menghajar pemain bajul ijo Robertino Pugliara yang berujung pada patahnya tulang fibula kaki pemain Argentina itu. Menurut Persebaya, Hamisi kerap melakukan perbuatan barbar di lapangan. Mereka pun mendesak PSSI hingga Presiden Jokowi untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pemain PSS Seleman ini. Berikut daratan momen kontroversi Wahyu di Hamisi di Liga 1 Indonesia. Semoga kelasan kami berikut ini ya. Jangan sampai terpancing pemirsa. Jangan sampai terpancing pemirsa. Segera melerai rekan-rekannya. Ada kejadian. Oh, setelah terkena bola ternyata Wahyu di Hamisi. Menendang, maksudnya menendang bola tapi berbahaya ini. Ya, ini berbahaya. Harus tahu bola ada di dekat kepala tadi. Betul sekali. Sangat disayangkan ya. Sebetulnya bola yang ada di posisi kepala ketika ripal Wahyu di pun temponya sudah diturunkan. Saya pikir juga dia meminta bola untuk berhenti dulu karena pada pemain yang sakit ya. Ya, Wahyu berbahaya tadi sebenarnya ya Boyan. Berbahaya sekali. Sepertinya juga kalau pun misalkan ada di depan dia ketika Bruno sudah ada dalam posisi sudah meminta pertolongan ya. Ya. Dan kita harus bisa melihat secara manusiawinya, jangan melakukan hal-hal seperti itu. Karena potensi bahaya sebenarnya. Betul sekali. Karena pertandingan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton! Kartu-kartu kembali kali ini. Wahyu di tambahnya ya? Atau Eberbesa juga? Eberbesa. Eberbesa terpaksa ya. Ini dia masih bersetegang dengan Wahyu di Hamisi. Oh, ada putaran dengan Abdu ya? Iya, dengan Abdu. Kakinya masuk ya? Iya. Tapi inilah, seperti kita lihat Eberbesa sudah bersalaman golingin Abdu. Beberapa pemain langsung turun. Oh! Ini harus berhati-hati. Ya. Si Diksa Mima terpancing tadi. Betul. Tidak perlu sebenarnya hal ini. Tadi juga kita bahas ya, Bung. Ya. Bagaimana mereka juga harus lebih hati-hati dengan emosi. Harus mereka harus mengontrol emosi. Seharusnya dua-duanya kartu merah ini? Kalau saya iya. Jadi biar semuanya selesai, semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi sama-sama. Karena sudah tertunda hampir 10 menit. Pertandingan pada malam hari ini. Apa yang dilakukan ini? Betul. Roberto Pulihara! Oh! Kita lihat. 7 kelas pelanggaran dari Wahyu Di Amisi. Jelas sekali pelanggaran tadi oleh Wahyu Di Amisi. Unting kita lihat ya. Bagaimana pergelakan dari Roberto Pulihara. Berbahaya sebetulnya. Dari belakang. Lebih sabar dalam melakukan tackle. Timing tadi. Pelanggaran keras dari Belanda yang mengambut air Wahyu Di Amisi Terhadap Roberto Pulihara. Dan masih mendapatkan perawatan kita. Saksudnya Bobirsa. Roberto Pulihara. Mati ejak-ejak yang lur jaman. Saksudnya Bobirsa. Ya, nggak perlu. Ini yang nanduk duikus wantoy. Nandukkan setelah itu yang tidak bisa ditolelir ya. Kita lihat keputusan waktu. Kita lihat keputusan Wahyu. Ya, nggak perlu. Ini yang nanduk duikus wantoy. Tandukkan setelah itu yang tidak bisa ditolelir ya. Kita lihat keputusan Wahyu. Terima kasih. selamat menikmati seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosier, dan beberapa media lainnya itulah daratan momen kontroversi Wahyudi Hamisi di Liga 1 Indonesia semoga Hamisi bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari semua perilaku kontroversi yang dilakukannya silahkan komen di kolom komentar ya sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya